Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya? Selamat datang di channel Kang Mas Ruhan Benda bertuah bisa berupa pusaka, mustika, atau jimat yang umumnya diisi energi oleh seorang guru spiritual atau bisa juga mengalami penarikan langsung dari alam gaib Sebuah benda bertuah berarti mengadung kodam dan bisa dimanfaatkan tuanya mulai dari keresekian, perlindungan, pengasihan, kewibawaan, dan lain sebagainya Menyadari banyaknya hasil yang dapat diperoleh dari benda bertuah banyak orang-orang dari berbagai kalangan berlomba-lomba untuk memiliki benda bertuah asli untuk dimanfaatkan bermacam-macam kepentingan Sayangnya, banyak yang tertipu dengan keaslian benda bertuah yang dimarkannya Alhasil tidak memberikan manfaat apapun karena benda bertuah tersebut tidak mengadung kodam atau tua apapun Maka dari itu, Anda perlu mengetahui cara merasakan benda bertuah asli sehingga tidak tertipu Berikut ini akan kami bagikan cara merasakan benda bertuah asli Namun sebelumnya, silakan terlebih dahulu klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi dari Kang Mas Ruhan Berikut ini simak penuturan dari Kang Mas Ruhan mengenai cara merasakan benda bertuah asli berkodam Cara merasakan benda bertuah atau benda gaib seperti kita men-center sesuatu benda rasa itu ada jika ada kontraksi jadi kalau ada benda, kita harus buat kontraksi yaitu kita pegang atau kita aliri energi jika kita aliri energi ada rasa getaran-getaran maka itu ada benda bertuahnya kita pegang jika rasanya hangat atau sedikit dingin itu ada tuahnya tapi kalau panas sekali berarti tuahnya kurang positif dingin sekali juga tuahnya kurang positif cukup hangat saja atau sedikit-sedikit dingin jika tidak ada rasa sekali, tanpa ada rasa apapun berarti kosong, tidak ada tuahnya benda gaya tersebut nah bisa merasakan seperti itu artinya tubuh kita juga harus ada respon energi harus ada energi spiritualnya bagaimana supaya kita punya energi spiritual supaya di saat kita memegang atau mentransfer itu ada rasanya bisa detektor, bisa deteksi yang pertama ya Anda harus mengamalkan ilmu-ilmu spiritual baik itu ilmu hikmah maupun amalan-amalan yang lain tirakat dan lain sebagainya karena di saat Anda menempa diri meningkatkan energi spiritual dalam tubuh tubuh kita sudah bisa menjadi detektor bagi benda bertuah yang kedua ya meningkatkan pendekatan diri kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa berada Allah SWT karena di saat kita dekat dengan Allah mata kita adalah mata petunjuk dari Allah hati kita, hati petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa di dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan yang ketiga dan yang ketiga latihan sering terlatih melatih diri untuk mengamalkan atau melakukan sebuah acara-acara spiritual baik itu amalan ataupun meditasi diri supaya energi bagian kita sudah terbiasa merasakan energi-energi spiritual atau energi-energi tua yang positif demikianlah cara merasakan benda bertuah asli dari Kang Mas Ruhan semoga selanjutnya anda tidak akan tertipu lagi ya nah jika anda ingin mendapatkan benda bertuah asli dan berkodam dari Kang Mas Ruhan maka anda bisa langsung kunjungi website beliau di www.kangmasruhan.com atau anda juga bisa langsung hubungi admin beliau di nomor 082-223-338-771 atau 085-712-999-772 demikianlah video dari kami kali ini semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat jangan lupa like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati